Intro Oke, selamat datang di Britpop episode ketiga dan kali ini kita akan membahas berita terbaru tentang dunia teknologi, khususnya di industri teknologi ya dan tidak ada yang lebih menarik selain membahas orang yang sudah lama tidak kita lihat ya beritanya di portal-portal teknologi kali ini kita akan membahas sosok yang sangat besar dan sempat hilang kemarin yaitu Jack Ma nah, kali ini Jack Ma dikabarkan tidak lagi menguasai N Group atau yang dulu kita kenal dengan Alipay ya Alipay nah, ini adalah salah satu strategi dari Hangzhou Junbu Group yang memegang N Group serta Alibaba ya dan ini diambil supaya kepemilikan atas N Group oleh Jack Ma menurun dan ini disebutkan adalah salah satu strategi untuk menghadapi tekanan dari otoritas Tiongkok ya dan ini adalah kabar baik bagi N Group dan Alibaba karena dengan strategi ini tekanan dari otoritas Tiongkok menjadi menurun dan diharapkan N Group ini akan jadi lebih berkembang lagi ya seperti sebelumnya gitu nah, disebutkan bahwa kepemilikan Jack Ma atas N Group akan menyusut dari 50% menjadi hanya sekitar 6,2% nah, N Group menekankan bahwa tidak ada lagi pemegang saham yang memegang secara dominan atau koalisi bersama di dalam tata kelola perusahaan nah, ini adalah salah satu strategi untuk menghadapi tekanan dari otoritas China nah, ini diharapkan menjadi salah satu cara ya N Group untuk bangkit lagi dan bersaing di persaingan dunia teknologi nah, berita selanjutnya adalah dari tokoh yang besar juga di dunia teknologi dan memang sudah tidak aktif dalam perusahaannya tapi masih mengembangkan dan memberi masukan di perusahaannya ya beliau adalah Bill Gates dari Microsoft dan ternyata Bill Gates ini masih menjadi daya tarik ya di dunia teknologi dan ini kita lihat bahwa ada berita tentang Bill Gates ternyata punya HP baru nih nah, Android ataukah iPhone? handphonenya nah, dilansir dari berita yang kami kumpulkan salah satu pengguna forum internet Redit menanyakan ke Bill Gates dalam sebuah sesi tanya jawab ya soal ponsel yang dipakainya Gates secara terus terang menjawab bahwa dirinya kembali menggunakan smartphone Android nah, apakah Androidnya? mereknya apa? nah, dalam sesi ini juga disebutkan bahwa Bill Gates menggunakan merek atau ponsel Samsung Galaxy Z Fold 4 menggantikan handphonenya yang terdahulu di seri ketiga ya nah, menariknya HP layar lipat yang baru ini didapat bukan dari beli gitu kayak kita ya, beli di retail atau toko nah, menariknya Bill Gates ini mendapatkan handphone barunya ini bukan beli ya, atau kayak kita ke toko langsung ke toko retail nah, Bill Gates mendapatkan handphone barunya ini langsung dari bos Samsung di Korea Selatan untuk menggantikan Galaxy Z Fold 3-nya yang sudah lama nah, ini dia ungkapkan bahwa tentu saja untuk menggunakan Outlook dan banyak piranti lunak Microsoft di dalamnya ini menunjukkan bahwa Microsoft masih concern di pengembangan piranti perangkat lunak di Android ya nah, di ukuran layar ini, Bill Gates mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan tablet lagi tetapi hanya menggunakan ponsel dan PC portable-nya dengan mesin Windows tentu saja ya dan ini adalah salah satu insight penting bahwa Microsoft masih memperdulikan pengembangan piranti perangkat lunaknya di ponsel atau di Android lebih tepatnya begitu nah, kita lanjut ke berita selanjutnya ada berita dari Windows juga dan Windows 11 ya nah, ini ada berita dari CNN Indonesia 3 aplikasi Apple diuji coba di Windows 11 nah, aplikasi apa saja yang diuji coba di Windows 11 ini disebutkan bahwa 3 aplikasi Apple ini ini sedang diuji coba dalam sistem operasi Windows 11 nah, aplikasinya adalah Apple Music kemudian Apple TV dan Apple Device di blog Microsoft untuk mengembang layanan Windows 11 ini mengonfirmasi bahwa adanya versi peratinjau dari ketiga aplikasi tersebut nah, dilansir dari GSM Arena Apple Music nantinya akan mengakomodir pelanggan Apple yang menggunakan atau mengakses konten audio yang mereka akses dari iPhone mereka jadi bisa diakses juga di Windows 11 selain itu, Apple Music juga dikabarkan untuk menggantikan aplikasi iTunes yang sudah lama ada di Windows platform ya dan jadi, untuk ketiga aplikasi ini nantinya berfungsi untuk memudahkan pengguna Apple Music dan perangkat Apple lainnya seperti iPhone, iPad, iPod, dan layanan lainnya untuk mengakses fitur sinkronisasi dan backup dan nantinya diharapkan akan jadi lebih mudah dengan menggunakan platform Windows dan ini akan membuka jadi banyak pilihan untuk pengguna dan tentu saja ini jadi lebih mudah ya untuk pengguna untuk melakukan sinkronisasi dan backup jadi tidak hanya di perangkat Apple saja tapi bisa dilakukan di perangkat Windows begitu nah, itu tadi Britpop episode ketiga dan sampai jumpa di Britpop episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati